Intro Sobat Green, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan buah mentimun. Buah mentimun ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga seringkali digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan dari dapur hingga untuk kecantikan. Nah, berikut ini kami telah menyajikan berbagai informasi tentang mentimun bagi Anda. Siapa yang tidak kenal dengan mentimun? Mentimun termasuk ke dalam keluarga Kukurbitase dan dikenal dengan nama ilmiah Kukumistatifus. Secara umum, buah mentimun memiliki kulit berwarna hijau gelap, daging yang lembab, renyah, dan memiliki biji kecil. Mentimun hampir tidak memiliki rasa, sehingga mudah diterima siapa saja. Aroma buah mentimun sangat menyegarkan. Tak hanya dimanfaatkan untuk bahan kuliner, mentimun juga memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Mentimun merupakan sayuran yang banyak mengandung air. Selain kandungan air yang tinggi, dalam mentimun juga terkandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Antara lain, zat besi, kalsium, sulfur, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Manfaat lain dari mentimun, ini antara lain mampu menghidrasi tubuh, ini karena kandungan airnya yang demikian tinggi. Kemudian juga ini digunakan dalam perawatan kulit dan rambut. Kemudian meredakan bau mulut, mengurangi nyeri saat sakit kepala, dan juga memperlancar kecernaan darah tubuh. Mengkonsumsi mentimun sebaiknya dalam keadaan segar, agar nutrisinya tetap terjaga. Namun, tentu saja cuci terlebih dahulu mentimun yang akan Anda konsumsi. Mentimun mudah sekali tumbuh dan terdiri dari berbagai varieta, bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan warna, dan telah dibudidayakan di seluruh dunia. Nah, jika Anda berminat untuk membudidayakan mentimun, berikut langkah budidaya mentimun bagi Anda. Untuk memulai budidaya, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lahannya. Tanah pada lahan yang akan digunakan harus digemburkan terlebih dahulu dengan cara dicampul atau dibajak. Berikan pupuk dasar pada lahan, sekitar 4 hingga 7 hari sebelum masa tanam. Jadi, secara umum lingkungan untuk budidaya mentimun itu sama dengan sayuran yang lainnya. Tanah harus gembur, kemudian harus memperhatikan curah hujan, kemudian juga harus memperhatikan sejarah dari lahan tersebut. Jadi, artinya kalau lahan itu pernah ditanami mentimun sebelumnya, atau lahan itu pernah ditanami tanaman yang sepamili dan sakit, maka kita harus buah sepadai lahan tersebut. Ketika lahan sudah siap untuk ditanam, maka buatlah lubang tanam dengan sistem 2 baris atau double row. Lalu tanam benih sedalam 1 cm. Masukkan benih per satu lubang tanam. Lalu lakukan penyiraman secepatnya, agar tanaman dapat tumbuh seragam. Penyiraman itu dilakukan jika curah hujannya tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam artian, kalau dalam keadaan kering dan lain sebagainya, penyiraman bisa dilakukan dengan cara dilep atau menggunakan irigasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau curah hujannya sedang tinggi, maka tidak boleh dilakukan penyiraman. Kalau kemarau, dan misalnya 3 hari tidak hujan, maka berarti penyiraman dilakukan setiap hari. Setelah penanaman, maka lakukan proses pemeliharaan seperti pemupukan. Lakukan pemupukan susulan. Lakukan juga proses pemeliharaan lain seperti perambatan dan penyiangan. Untuk proses perambatan, diperlukan pemasangan lanjaran atau turus. Pemasangan ini dilakukan ketika tanaman berumur 2 minggu. Jangan lupa untuk melakukan penyiangan terhadap gulma ketika masa tanam. Ketika masa tanam, tanaman dapat saja diserang oleh hama dan penyakit. Pada saat musim hujan atau curah hujan terlalu tinggi, maka yang utama menjadi kendala di budidaya mentimun adalah serangan penyakit. Baik itu penyakit pada fase bibit, pada fase awal, maupun penyakit pada fase vegetatif dan generatif. Kemudian pada saat curah hujan rendah, atau pada saat musim kemarau, maka yang utama menjadi kendala pada budidaya mentimun adalah serangan hama. Hama ini adalah kutu, kemudian trip, dan tungau, kemudian ada juga kutu kebur. Ada beberapa hama yang juga membawa atau menjadi faktor penyakit keriting. Maka itu harus diiaspadai. Pengendaliannya harus selini mungkin dan juga harus terintegrasi. Dimulai dari penggunaan varitas unggul, kemudian tindakan budidaya yang betul, artinya pemupukan, kemudian pengairan, dan lain sebagainya. Hingga yang terakhir adalah penggunaan pesisida. Dengan manfaatnya yang beragam, membudidayakan mentimun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tentunya menyenangkan ya jika memiliki kebun mentimun sendiri. Jadi jika perlu, tinggal petik saja. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!